Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya di channel Wolverior Oke guys, jadi di video kali ini sesuai yang sudah kalian request di beberapa hari yang lalu Di sini kita akan membahas update terbaru untuk game Ultraman Legend of Heroes Di mana update kali ini ada update tambahan karakter yang pasti sudah kalian tunggu Yaitu Ultraman Dekar, kemudian ada form baru untuk si Ultraman Z Yang Delta Rise Claw sama si Griza juga Oke, yang pertama-tama di sini kita bahas dulu untuk yang peringatan 4 tahun game Legend of Heroes Cyber Global Di mana di sini kalau kalian login, itu mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-8 Kalian bisa claim beberapa hadiah menarik tentunya Ini tinggal kalian login aja, tapi ingat aja ini loncat ya, hari ke-3 nggak ada, hari ke-4 ada, hari ke-5 nggak ada Jadi dia kayaknya ngambil satu gancil, sisanya itu genap Kemudian di sini seperti yang kalian lihat ya, ini ada total akumulasi Kalau misalnya kalian lakuin top up, kalian bisa Klaim hadiah-hadiah di sini ya, tidak disarankan untuk kalian lakukan top up di game Legend of Heroes Cyber Global Karena nggak ada sistem binding akun, jadi kalau misalnya kalian hapus gamenya Atau misalnya terjadi sesuatu error pada gamenya, ya sudah hilang Begitu saja guys ya, oke kemudian ini ada sistem wish, ya di mana kalau misalnya kalian punya VIP-1 sampai VIP-5 dan untuk gratisan kalian cuma bisa claim hadiah seperti di bawah ini Gitu guys ya, jadi ya memang hadiahnya itu nggak banyak juga yang bisa kalian pilih Ini untuk bola yang upgrade skin ya, kemudian ini untuk yang mesin Kemudian ini untuk energi ya, kalian claim aja, bisa hari selanjutnya sih baru bisa Kemudian ini untuk kue ulang tahun, kita lihat dulu hadiahnya Wow, lumayan ya Ada Legendary Hero Selector Selama peraih ulang tahun, nilai fisik yang dikonsumsi Oh, ini tuh kalian harus ngabisin energi guys ya Dan ini waktu yang tersisa tuh masih sekitar 180 main hari Jadi masih banyak banget sih kesempatan kalian buat menuhin misi-misi ini guys ya Kemudian ini hadiah-hadiah yang bisa kalian claim Ada tiket untuk up karakter juga langsung ke bintang 6 Sama tentunya Legendary Hero Selector sih yang dibutuhin banget ya Kemudian untuk paketan baru ya Jadi disini guys ya, ini kan Delta Resco kan udah muncul ya Cuma si Delta Resco ini ya, sayangnya tuh nggak muncul ya Nggak dijual, energi shotnya itu di bagian yang Star Night Shop gitu ya Jadi disini kita cuma bisa lewat top up ya Dan ini dia berubah jadi USD, gue nggak tau sih kalau misalnya rupiahnya berapa Kalian nanti bisa cek aja guys ya ke akun masing-masing ya Kemudian apa yang biasa, disini kalian bisa ngelakuin gacha-gacha ya Rowlet setiap harinya gratisan Oke, kita dapet 10 biji Energi shotnya beta smash ya Lumayan, ini kalau misalnya kalian nggak ngambil gratisan guys ya Kalau kalian pengen gacha pakai Diamond itu per sekali gacha itu 300 Diamond Kemudian kalau misalnya kalian mau reset ini hadiahnya itu sekitar 200 Diamond Itu untuk event ya Kemudian untuk Ultraman Decker ya Jadi Decker disini kayak yang di server Chenine ya kemarin Dimana kalian bisa dapetin si Ultraman Decker-nya ini dengan cara memainkan misi-misi ini Kemudian kalian klaim si cardholder-nya ini ya Dan kalau misalnya point dari cardholder-nya ini udah kekumpul Nanti kalian bisa dapet tukerin sama hero setnya si Ultraman Decker ya Jadi memang mudah banget lah untuk dapetin si Decker ini Dan disini kalian nggak usah pusing-pusing lagi ya Karena ada bahasa Indonesia Kalau yang nggak terlalu ini Misalnya terjemahannya jelek, kalian ganti aja ke bahasa Inggris bisa guys ya Jadi nanti misinya itu kebuka setiap harinya guys ya Kemudian disini kalian juga bisa ngabisin duit itu untuk top up ya Jadi kalian beli langsung aja itu si box-nya ya Atau crate-nya gitu lah ya Dimana kalian bisa dapetin langsung si Apa tuh namanya Cardholdernya si Ultraman Decker Tapi disini gue nggak saranin kalian top up itu Karena ya sayang aja Jadi kalian tinggal main di misi aja 7 hari Selesaikan udah Tikan lock gitu ya Kemudian kita lanjut lagi ke bagian Starlight Shop Gue masih penasaran ini kenapa Terjemahannya parah banget ya Perampok kubah bintang ya Kemudian Ultramedal Untuk Grisa sementara itu cuma bisa dapetin lewat si Ultramedal ya Atau kalian beli ini sistemnya Starlight Shop-nya si Apa itu namanya? ML lah gitu guys ya Kemudian kita klien dulu Nah disini kalau misalnya kalian lihat ya Akunnya kan teriset nih dari awal lagi Bukan pakai akun yang biasa gue pakai itu Jadi akun kemarin itu abis di update Gue juga penasaran Nggak tau kenapa Gue jadi nggak bisa masuk ke gamenya guys ya Jadi dia tuh puter-puter di depan Yang start menu itu Terus pas gue klik mau masuk Dia tuh selalu keluar pesan kayak Internet anda tidak bagus Pada internetnya bagus Itu gue nanti mau chat juga sih Ke pihak developer gamenya guys ya Karena memang saya banget itu walaupun Walaupun Bukan main murni tapi Perjuangan nge-hacknya lumayan Eh sorry Oke ini guysnya seperti yang gue jelasin tadi Kalau si Delta Rise Club sementara Belum masuk di toko Starlight ya Atau toko batu Batu bintang lah gitu ya Dan batu bintang ini belum bisa kalian dapetin juga Dari nonton iklan Karena memang udah dihapusin juga Sama si pihak developernya ya Oke lah Masuk kita ke bagian karakter Kita mulai dulu dari Putra Man Zed ya Kita lihat ini trial-trial di kita Kita review skill-skillnya ya Ini kalau gue gak salah kemarin Bro eh Ratchet Gaming udah review juga sih semuanya guys ya Jadi kalau misalnya Mau cari update-an tercepat Ya bisa ke tempatnya Bro Ratchet Gaming Guys ya Sekalian super-super guys Oke skill 1 2 ini Jadi padahal gue nunggu udah lama ya Delta Rise Club ya Tapi sekali muncul ternyata Dia bukan pake ini Starlight Show Jadi agak kecewa juga sih gue guys Oke Nah ini guys ya Ada beberapa karakter tuh Kejadiannya tuh kayak si Delta Rise Club ini ya Nah kalau misalnya kalian punya itu karakternya Ultraman Zed Ultimate Final Itu juga gini ya Jadi dia kayak semuanya bug Gimana kalau dia pake Ulti yang pertama itu guys ya Wuhh Itu gak akan berhenti ya guys Sampai kalian ngegerakin controller di layar kalian Jadi dia baru berhenti itu Untuk gunain jurusnya itu guys ya Oke Ini moda yang Beliarok ya Ulti Set Masih dari semua punya Ultraman Z Dengan Rise Club itu Bisa dibilang masih salah satu yang jadi favorit Dan terkeren Walaupun Gamma Future juga keren sih ya Dari segi Powernya ya Oke ini untuk Ultraman Zed Kemudian kita masuk ke Griza Ini juga kacau sih guys ya Griza tuh Kayak betah smash sih Dia masuknya ke Apa tuh namanya Ya Ultraman Zed Jadi kalian harus beli paketan ini Gak betul sih Griza aja Itu pun gak langsung dapet ya Karena kalian harus dilanmisi lagi Oke Tapi cepet aja lah ya Kalau soal saya sih Sebenernya gak ada bedanya lah ya Sama kayak di Ini Seperti Ternanya juga Sama World of Galaxy Sama 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 disini Gua Panjangin dikit guys ya Biar ada Ini Biar tayang nih Youtube ya Kadang-kadang tau sendiri Gua jangan upload Sama 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 Dari Dari Hari selasa Or Dari Rabu Gua janjinya besok Besok Sorry Guys Baru sempet Oke Lanjut bermain deker ini buat temen-temen mungkin udah nggak sabar ya udah anok si deker ini mungkin bisa di info di bagian komentar ya harusnya sih kali udah masuk ke hari kedua sih ya kalau gua nggak salah hitung ya karena kan gua agak percobaan record-nya ini ya 2-3 berarti kemungkinan ya next update itu harusnya si abis deker itu Ultraman X beta spark armor lanjut sama si grimdo sama siapa lagi satu skinnya Griza guys ya sama ini mode yang berbayar itu tapi gua nggak tahu ya dia bakal ngehadirin nggak ya shop yang spesial itu yang kayak misalnya jualan Ultraman trigger ini ya glitter mod terus zero gitu dan lain-lain yang harganya itu kayak Ultraman jitnya sekitar 1,4 jutaan gitu ya gua nggak tahu nggak bakal muncul atau nggak tapi sekarang kita lihat saja dulu perkembangannya ya jadi abis-abis juga gua ngerasa agak nyebelin juga sih iklannya itu muncul terus nggak tahu ya kalau misalkan main di HP itu bakal muncul terus atau nggak soalnya kalau main di simulator muncul terus dan disini juga eh gua nggak tahu ya bisa juga bisa atau nggak kalian pakai Facebook lagi tapi gua nggak saranin karena rawan banget karena beda disini kan ada logonya Facebook ya kemungkinan kalau misalnya kalian login pakai Facebook ya kalian bisa dapet ya mungkin nanti yang udah coba bisa seri-seri bagi komentar guys ya oke segini aja guys untuk video gameplaynya jadi untuk nanti review karakter menyusul ya guys ya karena gua perlu mikirin cara lagi itu berbalikin akun gua yang sebelumnya biar kita bisa review langsung karakternya guys ya oke sampai ketemu guys di video selanjutnya akhirnya sampai jumpa di video selanjutnya adio sub indo by broth3rmax